3, 2, 1, 4 Alright, what is up youtube? Welcome to this video Udah lama banget gue ngevlog lagi Tapi sekarang gue lagi, apa ya Lagi susah banget nyari konten Untuk gue ngevlog, karena Keseharian gue itu, kadang-kadang Sibuk banget, udah gak ada waktu untuk Bisa keluarin kamera, habis tuh Make a nice vlog, tapi I'm working on that, karena gue tuh Emang dari dulu pengen banget Ngedokumentasi hidup gue, jadi gue lagi Kerja itu, untuk gue lagi nyari-nyari Ide tentang apa yang gue mau ngevlog Apa yang gue mau, siapa yang gue Mau minta bantuan untuk ngevlog Dan sebagainya, so it is gonna happen Pasti akan datang, waktu Dimana gue ngevlog sering, tapi Sekarang kita pelan-pelan mulai lagi Jadi gue mau mulai lagi Dengan cara bikin workout video Jadi gue mikir Gue setiap hari workout, jadi why not Bikin video 10-15 menit tentang workout gue Setiap harinya, jadi workout gue itu Basically ada 2 tipe Hari pertama itu gue lebih main Ke beban berat, habis beban berat Yang hari kedua, gue biasa lebih ke Sedikit campur-campur Kayak semacam crossfit, jadi gue ada Burpee-nya, ada Box jump-nya, ada pull-up-nya Ada semuanya, jadi gue lebih Nyari kardio kombinasi dengan Sedikit beban, jadi itu yang gue mau Lakuin today, so today it's called Devil presses with burpee box jump Jadi kalau misalnya kalian gak tau caranya Nanti gue bakal kalian bisa lihat sendiri caranya Dan gue mungkin akan sharing caranya Terakhir kalau misalnya gue ada waktu So, hari ini gampang banget Kita ada devil presses 15 Dengan burpee box jump 15 Habis itu Itu 2 doang, sorry 2 gerakan itu doang Habis itu kita coba lakuin Kalau gak salah 3 round Dalam 15 menit So, we'll see how many we get And Gue bakal keep the video raw Jadi gue gak akan edit-edit videonya Paling gue cepetin dikit Tapi gue bakal keep all the movements and everything Gue bakal tunjukin kalian So, kalau kalian mau Kalian ada waktu dan kalian adalah member di gym sini Kalian bisa datang dan do this workout Dan kasih tau gue berapa cepet kalian bisa selesai workout gue Dalam 3 round So, enjoy the workout And have a good day Oke guys Jadi Disini Kita lakuin Seperti gue bilang 15 box jump Habis itu Eh, 15 box jump burpee Sorry 15 box jump burpee Habis itu kita Naik ke 15 devil presses Jadi kita pertama Gue nunjukin gerakan ini Ini sebenernya generakan yang bener Jadi habis burpee Berdiri And Loncat ke box Habis itu turun Dan burpee lagi Dada kena lantai Berdiri And Do it again 15 kali Hitungnya gampang Kanan 1 Kiri 1 Kanan 1 Kiri 1 Jadi paling Dan juga boxnya itu Itu ada 3 pilihan Tapi yang disini gue pake yang 24 inch Kalau gak salah Itu yang paling tinggi Yas itu yang paling tinggi 24 inch Jadi Capek banget Disini sebenernya Waktu di bagian ini Gue rasanya gak gitu Capek Masih Semangat aja Kurang lebih Karena burpee Dan loncat Itu gak gitu Capek gimana banget Tapi tadi Tapi Lama-lama Rasanya capek Jadi udah repetisi Ke 10 Ke 11 Itu udah capek banget Dan kalian bisa liat Tadi gue hampir jatoh Dan ya Kita terus 15 15 Dan kalian Kalau misalnya Kalian mau lakuin di rumah Silahkan Kalian gak usah Loncat ke box Kalian bisa loncat di udara aja Habis itu kalian langsung Burpee Jadi kalian gak usah Harus ke gym Atau punya box Seperti itu Jadi habis selesai ini Kita langsung pindah ke Devil presses Jadi devil presses itu Itu Makai Dumbbell Makai dumbbell Dan Itu kita Pertama push up Habis itu kita Bawa push upnya Dumbbellnya Dari bawah ke atas Nah disini Gue istirahat bentar Karena capeknya Luar biasa Habis burpee itu Lumayan Kaki udah panas banget Dan Gue Pindah Ke Devil presses Jadi yang disini Gue pilih 15 kilo Kanan kiri Jadi kayak gini Devil presses Tinggal dorong ke atas And up Taruh di bawah Ke belakang Dadanya ke bawah Habis itu push ke atas Jadi Disini tekniknya Lumayan banyak Pertama kita push up Pake lutut Habis itu kita butt swing Habis itu press ke atas Perut Core Sama glute Itu selalu dikencangin Gak boleh gak kencang Karena beratnya Sangat lumayan Jadi disini guys Disini gue udah mulai Rasa capek banget Gue udah mulai Rasa capek banget Sorry kameranya Ini Pegawai gue Yang kamerain Jadi agak-agak Gak salah Tapi whatever Jadi Disini devil pressesnya 15 kali Dada ke atas Disini gue udah rasa capek banget Ini kita lakuin selama 3 round Gue lakuin selama 3 round Tapi round pertama itu Rasanya gak gitu sulit Jadi gue masih bisa push through Tanpa istirahat Tanpa istirahat gue masih bisa hajar Tapi ntar kalian liat round kedua Dan round ketiga Itu udah mulai KO Jadi ini udah repetisi Udah mau 15 repetisi Dan kalian bisa liat muka Muka gue udah Tepar KO Habis Banget Habis Banget Dan ini kalau gak salah Udah mau selesai Kayaknya satu repetisi lagi Habis itu kita selesai Yap Hop Satu lagi Satu repetisi lagi Terakhir ini kalian bisa liat Speed yang gue pake Itu sangat pelan Itu udah capek banget Kalian bayangin 15 kali Waktu gue nulis program ini sih Gue gak gitu mikir Capek banget ya Tapi waktu gue actually do it It's actually very Very capek Banget Yes Selesai Kalian bisa liat waktu selesai Gue udah capek banget Dan ini kalau gak salah Gue selesainnya dalam Waktu 5 atau 6 menit Gue mau selesain dalam waktu 15 menit Jadi ini kalian udah bisa liat Gue capek banget Udah bicara Sendiri Ini 6 menitan Habis itu kita pindah ke Kita habis itu pindah ke Yang Burpee box shop lagi Jadi tantangan ini sebenarnya Kalau mau selesain itu gampang Tapi tantangannya itu adalah Untuk selesain semua ini Dalam waktu 15 menit Itu yang bikin susah Dan kalian bisa lihat disini Ini gue actually Gue capek banget Jadi gue cuman Burpee Habis itu gue Kakinya berdiri ke atas Karena udah bener-bener Gak kuat lagi Untuk loncat So ya Gue bakal fast forward Yang ini Bagian ini Karena basically the same Tapi Gue fast forward Kalian akan bisa lihat Tetap Kam Kalian akan bisa lihat Tetap gue gerak Jadi gue gak Cut-cut gerakan Alright Jadi Kalau misalnya kalian bisa lihat Disini gue udah mulai Pakai satu-satu kaki Seperti yang tadi gue bilang Ini udah Rasanya udah mau Capek banget Tapi Yaitu Motivasi sendiri Bahwa kita Hanya ada Tiga ronde Jadi gue selalu mikir Satu lagi Burpee Berdiri Burpee lagi Satu Berdiri Burpee lagi Satu Gue selalu mikir itu Dan disini gue udah mulai Bener-bener K.O. banget Gue udah pelan banget Geraknya K.O. banget Dan ini sudah Ke 15 Terakhir Guys Kalian kalau misalnya ada waktu Kalian ke gym Kalian lakuin ini Please And tell me What you Do Tell me waktu kalian berapa Dan Ya Jadi rencana gue adalah Setiap satu bulan Atau dua bulan Gue bakal lakuin ini lagi Untuk lihat Perkembangannya So Ini Kita sudah habis Box Burpee Jump Kita pindah ke Devil Presses Again Kita 15 tadi 15 burpee box jump Habis itu kita balik ke 15 Devil Presses Dan ini udah mati banget Disini kalian akan lihat Bahwa gue cuma bisa ngangkat Dalam 5 kali 6 kali Karena emang 15 kilo Kanan kiri Total 30 kilo Itu berat Berat Banget Jadi ini Gue Ngangkat Kalau gak salah Gue cuma bisa ngangkat 5 kali Habis itu gue istirahat Jadi itu salah satu Yang gue mau bicara juga Untuk kalian Kalian kalau mau coba ini Kalian gak Bukan harus Selalu Gerak terus Kalian bisa istirahat Kalau misalnya kalian habis 10 box berpijam Kalian capek Istirahat aja It's okay Yang penting Kalian coba usahain Untuk selesai Dalam 15 menit Jadi disini Ini nomor 2 Gue udah capek banget Gila Gue Gue inget Rasanya Itu capeknya Bukan main Jadi disini Gue istirahat Gue istirahat Karena udah gak kuat lagi Nanti setelah istirahat Gue lanjut lagi And gue akan cepetin bagian ini So you guys can see The third round Oke guys Jadi kalian lihat Istirahatnya lumayan lama Dan habis itu Gue udah mulai 5 lagi Dan kalian Kalau misalnya Lakuin ini Please score Kalian jaga Karena itu kunci dari semuanya Kalau misalnya Kalian ngasal angkat doang Dengan beban yang berat Lower back kalian Bisa kena Dan itu yang kita gak mau Waktu olahraga Kita mau badan kita Tetap sehat Setelah kita Olahraga Jadi ini udah Kalau gak salah Gue udah hajar Kena 10 Capek banget Dan kalian kalau capek Kalian jangan berdiri Di satu tempat Kalian harus muter-muter Jadi kalian Kalian bisa refresh dikit Habis itu kalian motivasi diri sendiri Untuk selalu Go And Ini sudah push banget Gue sebenarnya bisa inget sih Ini rasanya udah Kayak tayu banget Udah Gila Udah mau Udah Udah mau selesai Cuman ya itu Masih ada satu round lagi So it was very tough It was very tough Tapi akhirnya selesai Ini waktu gue Kalau gak salah Gue hanya ada Gue hanya ada 5 5 atau 6 menit sisa Dan ini Ini tantangannya disini guys Jadi kita Sudah 10 menit Ada 5 menit lagi Capeknya udah Dari 1 sampai 10 10 capek banget Kita udah capek Di angka 9 ke 10 Tapi masih ada Satu round lagi Dan kita harus selesai Itu dalam 6-5 menit Jadi kalian bisa lihat Disini gue bicara-bicara Dikit Habis itu Gue udahlah Whatever Gue hajar aja langsung Karena kalau misalnya Kalian istirahat terus Kalian mikirnya lebih panjang Kalian gak akan selesai Ini disini gue putusin Untuk Let's just go Jadi gue pelan-pelan Naik drop dada ke bawah Pake lututnya Break it step by step Jadi gak susah Dan let me fast forward this Oke Jadi disini Round ketiga Udah capeknya Minta ampun Udah It's insane Oke gue Actually sekarang Nonton ini Udah Capek banget Gue bisa lihat gue Waktu itu Rasanya gue bisa ingat lagi Ini capeknya Luar biasa Tapi itu Kalian kalau udah Nulis sesuatu Hari sebelumnya Kalian udah nulis Sebuah workout Besoknya kalian pastiin Kalian selesai workout itu Jangan ada Terlalu banyak Alasan Hajar aja Mikir Selalu up and down Up and down Dan selesaiin Program itu Jadi disini Kayaknya Waktu Disini gue udah capek banget Yang kelima belas Gue hanya Jatuhin diri aja Habis itu Kita pindah ke Devil Presses Dan ini Rasanya udah enak banget Karena Sisa 20% Terakhir 20% Terakhir Yaitu apa Yaitu Devil Presses Dan kalian Kalian harus Kalian harus Coba sih Ini capeknya luar biasa Tapi Balik lagi Ini sisa 3 atau 4 menit Dan gue emang Harus gerak Kalau gue gak gerak Waktu gue Akan semakin pendek Dan gue Gak akan selesai Dalam 15 menit Jadi gue disini Udah lah Kita mulai Satu repetisi Enak Disini Kalian inget Disini Selagi kalian capek Waktu kalian capek Itu form itu Paling kacau Jadi disini Gue Gue selalu Coba push And push And push Untuk gerak Gue selalu push 2 Gue hajar That's number 3 Di otak gue Udah selalu bilang Come on Satu lagi Satu lagi Empat Istirahat di 5 Gue selalu bilang ke gue gitu Istirahat di 5 And that is nomor 5 Dan istirahat gue Sambil Gue sambil Bayangin waktunya Karena Karena kita harus 15 menit selesai Harus Dan kita sudah sejauh ini Kalau misalnya kita sejauh ini Dan kita gak selesai Itu sayang banget Perjalanan kita Dari menit Pasal 1 Sampai 14 Itu sia-sia Makanya gue selalu Push Myself Dan disini udah capek banget Tapi gue udah bilang You know what Let's go Jadi Langsung Hajar 5 lagi Jadi kalian Satu tips buat kalian Yang kalian Kalau misalnya kalian mau lakuin ini Selalu mikir Dalam porsi kecil Jangan mikir Porsi 15 kali Box jump Itu susah Kalian mikir 5 kali box jump 5 kali box jump 3 kali box jump Istirahat 3 kali lagi 3 kali lagi Dengan kalian Pemikiran kayak gitu Kalian baru akan bisa Selesain program itu Jadi ini gue udah Nomor 10 Sisa 5 lagi And this is insane This is insane Gue udah capek banget Gue udah mau give up Disini Tapi gue tetep Lihat jam lagi Dan gue push Last 5 Last 5 Dan kalian ntar Kaget waktu yang gue Selesai itu Berapa detik Hari ini Selesai itu Terima kasih Satu 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 5 14 menit 20 detik 20 detik sudah oke guys aduh can't move boleh gak bisa jalan sebenernya sakit itu bukan hotpotnya cuma sakit itu kardio habis banget di jantung karena disini burpee double pressure nya ada burpee habis itu box jog nya ada burpee nya juga gue nunggu kalian yang bisa bikin 3 set 15 disini 15 burpee jump box dalam 15 menit gue selesai 14 titik 20 detik kurang lebih itu bisa dibagusin tapi that is it for today ha cool down habis itu gue shower get going with my life so thank you guys for watching yang udah nonton thank you kalo misalnya ada pertanyaan atau mau nanya-nanya tentang workout komen dibawah ataupun bisa ikut jw50move disitu banyak banget konten-konten buat kalian yang bawa belajar tentang fitness dan pesat so thank you guys for watching sampai terakhir udah liat gue suffering and i'll see you guys on next week's video peace out